Pasar Pina Sungkelan terlihat komo dan kotor, asmen Fepiru Mambi terkesan erogan, diduga alergi wartawan. Pemerintahan Kota Manado telah melakukan penerbitan pedagang waktu lalu di Bendar 45, yaitu di Shopping Center. Hal tersebut dilakukan karena melihat banyaknya pedagang yang berjualan di depan toko atau emperan toko, hingga mengakibatkan jalan jadi sempit dan kenyamanan pembeli merasa terganggu. Tapi kini potret seperti itu terulang lagi di Pasar Pina Sungkelan. Fepiru Mambi, asmen penertiban Uni Pasar Pina Sungkelan, ketika dikonfirmasi terkait hal itu, terkesan erogan dan tidak mau memberikan keterangan soal penertiban para pedagang yang berjualan di depan toko, khususnya di depan jalan. Padahal, karena hal itu pengguna jalan merasa terganggu, pasalnya jalan sudah dihalangi dengan jualan dari pedagang. Terhadap awal media, pihak esmen penertiban Fepiru Mambi tidak memberikan respon apapun. Diduga, Fepiru mengabaikan kenyamanan para konsumen untuk belanja di Pasar Pina Sungkelan tersebut. Bahkan ada suatu tempat yang di terminal masuk lokasi Pasar Pina Sungkelan, kini menjadi tempat anak-anak muda di bawah umur untuk melakukan pesta lemehabun. Sepertinya, hal itu tidak digubris oleh asnen. Karenanya, Polsekwania terus melaksanakan patroli sehingga keamanan di Pasar bisa terkendali, kondusif dan aman. Dan berdasarkan laporan dari masyarakat, berkaitan dengan anak-anak yang suka ngelem aibon di lokasi terminal Pasar, pihak kepolisian terus mengimbau kepada warga masyarakat, toko-toko agama dan orang tua untuk sama-sama membantu mengontrol anak-anak agar jangan sampai terjerumus. Hal tersebut disampaikan ke Polsekwania, Kompol Arena Iwan Esa di ruang kerjanya, Senin 28 Maret 2022. Kita dari Polsekwania, kita melaksanakan patroli sehingga bisa keamanan yang di Pasar ini bisa terkendali, polusi dan aman. Dan juga kita informasi-informasi dari masyarakat ya, berkaitan dengan anak-anak ya, Kak Abon. Tolong kami sebagai aparat pemerintah dalam pihak kepolisian mengimbau supaya melibatkan semua unsur, di dalamnya ada warga masyarakat ya, kemudian juga ada toko-toko agama dan juga orang tua. Kita sama-sama membantu supaya jangan sampai ada anak-anak kita yang terjerumus. Terjerumus di dalam Gabon. Karena mereka ini juga regenerasi atau generasi yang akan datang, yang kita harus, yang kita harapkan sebagai warga masyarakat yang bisa berhasil ke depan. Pasar dan terminal Pina Sungkulan Manado sungguh memperhatinkan. Terpantau media jika lokasi pasar Pina Sungkulan terlihat kumuh, apalagi soal kebersihan, terlihat kotor dan sampah berserakan di mana-mana. Selokannya tergenang air, kena limbah pasar yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Sementara dari asmin Pina Sungkulan, Kufita Londo ketika dikonfirmasi soal kebersihan di lokasi pasar, ia menjelaskan, untuk penanganan kebersihan, khususnya di unit pasar Pina Sungkulan, ketika masuk manajemen baru, sistemnya sudah di pihak ketiga yaitu pihak vendor. Jadi vendor yang merekrut para petugas kebersihan di tiap sektor yang ada. Dan terkait drainasi di sekitar terminal, sudah ditinjau langsung oleh wali kota dan ditinjau lanjuti oleh dinas PUPR untuk diperbaiki. Untuk penanganan kebersihan di pasar unit Pina Sungkulan, tapi bukan cuma di pasar unit Pina Sungkulan, tapi semua pasar yang ditangani oleh PD Pasar Kota Menado. Jadi sistemnya sekarang, jadi untuk penanganannya ini sekarang sudah di pihak ketigakan. ketika masuk manajemen baru, mereka mempihak ketigakan untuk urusan kebersihan ini dia. Nah, jadi tugas fungsi itu orang selain itu pengawasan kepada pihak ketiga, vendor dalam mereka melaksanakan dorampe tugas. Nah, vendor ini yang merekrut ini DP petugas-petugas, penyapu, di tiap-tiap lokasi, tiap-tiap sektor yang ada. Nah, seorang sekedar di pengawasan, jadi tidak bisa terlalu masuk campur untuk urusan perturutan tenaga penyapu atau petugas penyapu. Itu dia. Pihak ketiga itu masih perusahaan yang sama? Masih. Jadi begitu di pihak ketiga kan, sampai sekarang, masih tetap perusahaan yang sama. Kalau menurut pemantauan Ibu sebagai asmen kebersihan di unit Pinasimukulan ini, apakah tugas vendor ini atau pihak ketiga ini dalam penanganan kebersihan sudah maksimal atau seperti apa? Sudah maksimal. Mereka sudah sangat maksimal. Cuman mereka masih agak miss dalam perekrutan petugas. Nah, jadi itu dia yang sering saya berikan masukan ke pihak ketiga, ke vendor untuk benar-benar merekrut petugas yang bagus, yang punya kualitas, punya kinerja kerja yang bagus. Karena kalau bedanya sampah di, apa, sampah jalan dan sampah di pasar itu sangat berbeda. Karena kalau sampah di pasar itu kita punya istilah sampah yang hidup. Jadi punya butuh-butuh tenaga ekstra, kemudian betul-betul orang yang memang mau kerja. Karena bukan cuma sekedar itu yang penting kok atas pegang sapu, pegang skep, sebuah sapu bagi itu. Dari hasil pemantauan kami di area terminal itu juga yang masih bagian dari kewenangan PD Pasar, khususnya di saluran itu masih perlu diperhatikan. Jadi kira-kira bagaimana tindakan ibu? Jadi memang untuk urusan dry nasa kebersihan dry nasa itu sudah dari tahun lalu itu sudah ditinjau langsung oleh Pak Wali Kota. Kemudian ditindak lanjuti oleh Dinas PUPR. Katanya itu akan diperbaiki. Jadi dry nasanya mungkin akan mungkin dibuat lebih bagus di situ. Nah, sambil menunggu itu jadi kita tinggal menunggu langkah lanjut bukan cuma dry nasa yang di terminal tapi kalau mau lihat kondisi ada juga yang dibuka kantor unit kita sini. Nah, itu dia berhubungan juga dengan dry nasa. Nah, tapi yang kita lihat sekarang ini baru yang di bagian depan sana yang sementara dikerjakan. Tinggal kita menunggu bagaimana kelanjutan untuk terminal dan di perang-perangkat unit di sini. Dari Manado, Punir Ranta mengambarkan untuk KPMG TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton